Intro Puncak kegiatan hari jadi ke-56 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjarbaru diadakan di sekolah setempat kamis pagi. Dengan tema tentang kebudayaan, berbagai acara digelar seperti pementasan tari, lomba permainan tradisional, dan menyajikan 56 jenis kue tradisional. Kepala SMA Negeri 1 Banjarbaru Eko Sanyoto mengatakan sebagai sekolah pertama yang ada di kota Banjarbaru, Semansa Banjarbaru diharap untuk terus melahirkan generasi berkualitas dan berdaya saing tinggi. Untuk tahun ajaran ini, SMA Negeri 1 Banjarbaru kembali menargetkan kelulusan siswa didiknya 100% dan membekali alumni dengan kemampuan untuk masuk di universitas ternama di Indonesia. Ini akan kepada generasi muda ya, kita memperkenalkan untuk generasi muda kita itu lebih mencintai budaya-budaya yang kita miliki. Sehingga kita mengusung tema itu. Lombanya apa aja Pak? Lombanya itu kemarin ada lomba tradisional, lomba olahraga tradisional seperti balogo, kemudian menunjurban, kemudian ada tumpeng, tapi tumpengnya itu tumpeng wade, wade yang di Bandung kita ini. Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani yang hadir pada perayaan HUD ke-56 SMA Negeri 1 Banjarbaru ini memberikan motivasi kepada para siswa. Dirinya pun mengapresiasi dengan tema pada hari jadi ini yang menurutnya dapat membentuk karakter siswa dalam membangun nilai budaya daerah. Saya kira SMA 1 ngambil tema yang pas, membangun kultur, membangun budaya dan di mana Banjarbaru kita tahu ini miniaturnya Indonesia gitu. Jadi yang hari ini juga penampilan mulai dari tarian penyambutan, kemudian diisi oleh ini semuanya nuansanya nuansa budaya. Saya kira ini ide kreatif dari sekolah, dari siswa juga. Dan inilah yang perlu kita apresiasi gitu. Di setiap event ulang tahun, ada tema yang diangkatkan hari ini tahun-nih tahun, tema budaya. Selain dihadiri Wali Kota Banjarbaru, puncak kegiatan HUD ke-56 SMA Negeri 1 Banjarbaru ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalsel, Sahbirinur. Javi Farahriba, Banjarbaru TV melaporkan.